Aikud tengah bersiap-siap untuk meresmikan kehadiran Neo 9 dan Neo 9 Pro pada 27 Desember mendatang. Kabarnya, pakai Dimensity 9300. Menjelang tanggal peresmiannya, beredar hasil benchmark perangkat yang diduga adalah Neo 9 Pro di Geekbench, yakni dengan nama Vivo V2339A. Perangkat tersebut menggunakan chip Mediatek terbaru Dimensity 9300. Perangkat yang diuji itu mendapatkan skor single core sebesar 2235 dan multi core 7381. Dimensity 9300 yang dipakai itu dipasangkan dengan RAM 16GB, meski mungkin ada juga varian lain dengan kapasitas RAM berbeda. Dimensity 9300 dibuat menggunakan pemrosesan 4nm plus milik TSMC. Keunggulan chipset ini adalah desainnya yang menggunakan 8 core bertenaga besar tanpa pemakaian core hemat daya. Chip ini menggunakan 1 core Cortex-X4 utama dengan kecepatan 3,25 GHz, 3 core Cortex-X4 dengan kecepatan 2,85 GHz, dan 4 core Cortex-A720 dengan kecepatan 2,0 GHz yang semuanya berdasarkan arsitektur ARM V9. Mediatek mengklaim Dimensity 9300 menawarkan performa puncak hingga 40% lebih kencang dibandingkan Dimensity 9200 yang rilis tahun lalu, tapi menggunakan daya 33% lebih sedikit. CPU ini dipadukan dengan GPU Immortalis G720MC13 yang memiliki 12 core. GPU ini menawarkan ray tracing berbasis hardware dan membawa peningkatan sebesar 46% dibandingkan pendahulunya. Ponsel Aiko Neo 9 dan Neo 9 Pro diperkirakan akan menggunakan layar OLED datar berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1,5K atau 1260p. Laporan lain mengklaim bahwa kedua model akan didukung dengan kecepatan refresh rate hingga 144Hz seperti seri Neo 8. Ponsel ini akan didukung oleh chip Q1, sebuah chip yang dikembangkan sendiri oleh Aiko untuk meningkatkan kinerja grafis. Untuk baterai, baik Neo 9 maupun Neo 9 Pro dikabarkan akan mengusung baterai berkapasitas 5160mAh dengan 120W. Kedua ponsel tersebut diharapkan hadir dalam kombinasi RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 seperti 12x256GB, 16x256GB, 16x512GB dan 16x1TB. Neo 9 akan menampilkan chip Snapdragon 8 generasi kedua, sedangkan Neo 9 Pro akan menggunakan SOC Dimensity 9300 yang lebih bertenaga. Sementara untuk kamera selfie-nya, baik Aiko Neo 9 maupun Neo 9 Pro akan memiliki kamera depan 16MP. Untuk pengaturan kamera belakang, Neo 9 dikabarkan menampilkan lensa utama Sony IMX920 50MP dengan kemampuan OIS ditambah dengan lensa ultrawide 8MP. Sementara itu, untuk Neo 9 Pro mungkin menampilkan konfigurasi ganda 50MP meliputi Sony IMX920 berbantuan OIS untuk lensa utama dan Samsung GN1 untuk lensa ultrawideper. Fitur penting lain dari seri Aiko Neo 9 termasuk sensor sidik jari dalam layar, IR blaster, speaker ganda, motor linear Zubo X dan rangka tengah plastik untuk menambah daya tahan. Duo Neo 9 diharapkan berjalan pada Android 14 dengan antarmuka Origin OS 4, menawarkan pengalaman perangkat lunak terbaru kepada pengguna. Selain itu, pilihan warna pada smartphone ini dikabarkan mencangkup varian dual tone hitam, biru dan merah poti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.